Puji Tuhan ya, saya percaya Om Yohan ini sangat disayang sama Tuhan ya, seringkali itu kita tuh gak sadar kita disayang sama Tuhan ya, tapi kalian harus tau ya, kita sebagai anak Tuhan kita harus belajar mengerti gimana Bapak kita disayang sama Tuhan, kalau gak gitu, selamanya kita gak bisa ngerti ya, ini om mau, ya sebenarnya sudah kesaksian sih, tapi gak apa-apa kesaksian lagi aja, ini om kemarin ya itu kan ada cerita tentang apa itu, yang Jim Mary cerita, apa itu, lirin-lirin dulu, kan kita udah disingkirkan ya, ternyata sampai bulan 2 barusan kita tutupan pembubahan itu, dalam sejarah Om Yohan itu, selama aku kerja 15 tahun ini gak pernah sekalipun Om Yohan, bulan 2 itu mencapai sampai segitu tingginya, jadi saya percaya ya, kalau kamu berbuat sesuatu yang berkenan di masa Tuhan, Tuhan pun akan selalu menjaga kita ya, itu yang pertama, yang kedua adalah, Om itu kan bikin Youtube ya, mungkin kalian sudah pernah lihat Youtube-nya Om ya, mungkin kalau orang yang bikin, apa sih bikin Youtube, pakai pabrik-pabrik, pabrik-pabrik ya, tapi waktu kita bikin Youtube itu, kita tuh bukan karena untuk heaven ya, tapi kita tuh percaya Youtube itu adalah rentana Tuhan ya, karena di balik Youtube itu, ternyata kita tuh udah cuma survei pabrik ya, tapi disanapun, kita memberkati post-postnya pabrik juga, kita sebelum acara pun kita doain mereka, sampai pulang pun kita doain mereka ya, karena saya percaya Tuhan itu mau, apa ya, istilahnya, kalau pemimpin itu bisa kenal Tuhan, saya percaya, anak buahnya tuh nanti ke depan juga kenal Tuhan semuanya, jadi Youtube yang kita bikin itu sebelumnya itu adalah, memang kelihatannya itu adalah kita mengenalnya pabrik-pabrik ke orang-orang di Indonesia biar tahu, tapi di balik itu, Tuhan punya rencana yang lain, ya itu apa, kita sebagai anak Tuhan itu disuruh, bukan cuma raja di gereja menjadi berkat, tapi di luar gereja pun kita harus menjadi berkat, dan menjadi pelaku firman. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak Yen, terima kasih.